Hati, haqqul yakin bahwa nikmat itu milik Allah dari Allah Lilahi maafis samawati wa maafil adi Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Karunia apapun yang ada padamu fa min Allah dari Allah Apapun kita jadi orang nikmat bukan Coba kalau ibu jadi meh misalkan ya Kita dengan kambing itu sama Sama-sama tidak milih Coba kalau bapak jadi bebek Enggak mungkin disini Lagi nyari cacing pak Alhamdulillah Jadi orang tidak milih Jadi orang juga diantara 7 miliar Ditakdirkan Dapat hidayah Islam Oh cuman 1,6 miliar Dibanding 7 miliar lebih itu Alhamdulillah Diantara yang Islam Diberi nikmat iman Apa cirinya? Ini Bisa ke masjid Ada yang Islam tidak mau ke masjid Ada yang Islam Tidak mau belajar Islam Tidak paham tentang Islam Tidak Tidak suka ke majlis taklim Banyakan yang suka ke majlis taklim Banyak yang tidak suka Jawab Oh sedikit yang senang ke masjid Ke masjid juga Nimbah ilmu Ini nikmat hadirin Masya Allah Karena ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan Man yuridillahu bihi khairan Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya Bukan dikasih uang Bukan dikasih gelar Bukan dikasih pangkat Bukan dikasih popularitas Bukan dikasih rupa Yang indah Man yuridillahu bihi khairan yufakihu Hiddin Diberikan paham Agama Jadi kalau punya anak Sekolah di luar negeri Ya tergantung luar negerinya dimana Ya Kalau keluarnya Nambah iman Bagus Tapi kalau keluarnya Tidak kenal Allah Tidak kenal Rasulullah Tidak kenal Dia tidak tahu tentang kebaikan Makanya Alhamdulillah Diberi nikmat Senang ke agama Ini nikmat nih Dan duduk disini juga Diberi sabar Karena ada yang duduk di masjid Terus tidur Ya Bapak-bapak langsung nonduk Tenang pak ya Kita tahu Jumatan Seperti apa perjuangannya ya Datang ke masjid Cari tiang Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya semoga yang ke masjid Terus tidur juga Dapet pahala ya Astagfirullah Ujian saya biasa khotbah Jumat kan semangat terus pak Suatu saat Di Darut Ohid Tidak khotbah Tidak mudah Ternyata hadirin bertahan Kenapa khotbah Jadi selesai begini Cepet banget Karena punya alam yang lain Nikmat Nikmat sehat Duduk begini nikmat bukan Lihat saudara kita yang tidak bisa duduk Nafas Nikmat bukan ini Berapa banyak yang harus bawa oksigen Kedip nikmat tidak ini Coba kalau sekarang disuruh menghitung nikmat Kita disini Pasti tidak terhitung Detak jantung Kita tidak tahu apa-apa Jantung berdetak Darah mengalir Mata kedip Dengan komposisi air mata yang normal Lihat warna-warni Telinga ini mendengar Benar Terdengar suara Ini nikmat Dan tidak delay Nah senyum itu berarti normal tuh Karena kalau lambat Bisa dibayangkan pak Masuk kesini prosesnya lambat Ini lucu nih Kamu harus ketawa Keluarin suara Untung real time beres Benar Tuh sambil gini Pegel naik kesini Ada yang sambil Tetet Dikit Itu juga memanfaatkan Antara Keriuhan Ketawa dengan Menyumbangkan Pengeluaran Yang tadi duga Detak jantung Telinga Wah Semua ini nikmat Dan kita tidak menyadari Nikmat itu Baru tahu Nikmatnya nafas Pas sesek Baru tahu Nikmatnya duduk Pas bisulan Benar Baru tahu Nikmatnya Nelen Ketika sariawan Baru tahu Nikmatnya Mengunyah Ketika Ada teman Baru tahu Saya nikmatnya Ketoylet Gara-gara Beliau di Optama Tidak bisa bergerak Aduh Lihat toilet Toilet Malu Karena Kemana-mana Dikotok Masya Allah Makanya Jangan sampai Nunggu diambil Nikmat Dan kalau Sudah diambil Susah kembali